Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Sota Edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengedit file pdf Tanpa harus menggunakan aplikasi ya Jadi nanti contohnya seperti ini Disini sudah ada contoh surat pernyataan yang masih kosong ya Kita akan mengeditnya tanpa harus mengkonvert terlebih dahulu menjadi microsoft word ya Jadi langsung dari file pdf nya Jadi kurang lebih nanti contohnya seperti ini ya Ini adalah contoh file pdf yang sudah kita edit ya Ini masih bisa kita edit juga Misalkan kita enter ya Atau kita hapus lagi Itu juga bisa Atau kita tambahin nama Disini juga masih bisa ya Oke Kita kembalikan lagi Kurang lebih nanti contohnya seperti itu Dan kita juga bisa isikan tanda tangan di sini ya Tanpa harus kita convert terlebih dahulu ke microsoft word Jadi langsung dari file pdf ini Baik bagaimana caranya Mari kita simak videonya Baik caranya sangat mudah Kita masuk ke browser pencarian google terlebih dahulu Disini saya menggunakan google chrome Kemudian kita ketikkan disini sedar Ya tulisannya yaitu sejda Kemudian kita enter Nah kemudian akan muncul di paling atas ini Yaitu sedar.com Kita klik saja Nah kita akan diarahkan pada situs sedar.com ya Kemudian kita pilih edit a pdf dokumen Kita klik saja di bagian sini Nah kemudian kita pilih upload file pdf ya Kita klik disini Kemudian kita cari dokumen yang ingin kita edit ya Misalkan disini surat pernyataan berbentuk pdf ya ini Kemudian kita pilih open Nah disini sudah muncul file kita Kemudian kita tinggal isikan saja data-data yang ingin kita masukkan Misalkan di bagian nama ini Kita klik Kita enter Kemudian kita isi dengan Dizjo Dizjan Kemudian kita kasih gelar Misalkan S.com Kemudian tempat tanggal lahir Kita isikan juga disini Misalkan London Tanggal 16 Agustus 1993 Kemudian kita rapikan karena ini tadi bergeser ya Bagian ini Kita spasi lagi agar sama Kemudian pada bagian agama Ini kita kasih saja misalkan Islam ya Kemudian alamat Di bagian ini Kita isikan misalkan Jalan Raya Bleh 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 ya Nomor 8 Makasar gitu ya Ini sebuah contoh saja Nah kemudian kalau sudah kita lanjut ke bagian bawah Disini kita isikan titik-titik ini Atau kita hapus saja bagian ini Kita arahkan ke bagian kanan Kemudian kita fix space ya Atau kita hapus dari keyboard ya Kemudian kita isikan secara manual Menggunakan keyboard ya Misalkan Makasar Tanggal 28 Agustus 2021 Jika kurang pas Kita tinggal Pasti saja Atau kita teser ya Kita paskan Oke Kalau bisa pas Kemudian kita ganti namanya ya Disini Misalkan disini Namanya saya hapus dulu Kemudian saya ganti menjadi Bejo Bejan Ficcom ya Kemudian pada bagian tanda tangan ini Kita hapus saja Karena tidak perlu Kita akan isikan tanda tangan secara digital ya nanti Untuk bagian nama ini Kita Seret saja Kita pindah di Bejan Gini ya Biar tengah Nah Oke kalau sudah Kita tinggal isikan saja Tanda tangan ya Caranya itu Kita klik menu Sign in ini Kemudian kita Klik Tombol ini Dan Kita bisa menulis secara langsung Nama kita Kemudian kita pilih font Atau kita bisa Menggambar secara manual disini ya Itu kita Putar-putar disini ya Seperti ini Atau kita Buat sendiri Nah Atau kalau kita sudah menyiapkan ya Kita tinggal upload saja Karena disini saya sudah menyiapkan Jadi kita tinggal upload saja Pada bagian TTD PNG ini Jadi formatnya adalah PNG ya Biar bisa Transparan ya Kalau nanti posisinya JPEG Nanti juga akan Ditransparankan langsung Oleh situs ini Ya Kemudian kita pilih yang Transparan background Kita klik Oke Disini sudah muncul ya Sudah muncul di bagian ini Kemudian kita klik bagian ini Oke Dan kita Letakkan pada bagian yang Kita inginkan ya Bagian ini Atau kalau kurang besar Kita bisa perbesar Ya Oke Kita letakkan di bagian sini Dan kalau sudah selesai Kita tinggal klik Apply things Ya Kita tunggu Prosesnya Sampai selesai Nah Setelah itu Kita akan diarahkan pada Halaman download Kita bisa tunggu Atau kita langsung klik Bagian download ini Atau kita juga bisa Preview di bawahnya Jadi nanti jadinya Akan seperti ini ya Kalau belum sesuai Kita bisa ulangi lagi Atau kita bisa Hapus file nya Nah Kalau sudah Sesuai Maka bisa kita Download Kita bisa klik Di bagian sini Kita kasih nama Edit gitu ya Kemudian Kita pilih di bagian dokumen Kita klik Save Kita tinggal Open ya Disini Oke Disini juga Zedify file nya Disini file sudah Kita edit Langsung dari file nya Tanpa harus Mengconvert file ini Menjadi Microsoft Word Kita bisa langsung Edit di PDF nya Baik Saya rasa itu saja Tutorial kali ini Semoga bisa dipahami Dan bermanfaat Jika ada tanggapan Silahkan tuliskan di kolom komentar Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax